Intro Kabit Umas, Polda Metro Jaya, Kombespol, Truno Yudowisnu, Andiko mengungkap pelaku pembunuhan berantai atau serial killer di Bekasi hingga Cianjur, Jawa Barat bernama Wowon Erawan, memiliki enam orang istri. Meski begitu, Truno Yudowisnu mengatakan jika penyidik masih mencari kebenaran soal enam istri Wowon dengan pengecekan pencatatan administratif. Dari informasi yang dihimpun, ke enam istri Wowon tersebut bernama Wiwin, kemudian Ende, Heni, Iis, Halimah, dan Aimaimuna. Dari enam istri Wowon tersebut, tiga diantaranya tewas dibunuh. Mereka adalah Wiwin, Halimah, dan Aimaimuna. Halimah ternyata ibu dari Aimaimuna sebelum menikahi Maimunah, Wowon menikahi Halimah terlebih dahulu. Namun singkat cerita, Halimah tewas dibunuh oleh partner in crime Wowon yakni Solihin alias Dulo di Cianjur, Jawa Barat. Lalu Wowon menikahi Maimunah yang akhirnya tewas diracun di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu istri Wowon bernama Wiwin juga dibunuh dan dikubur di satu lubang dengan ibunya bernama Noneng di Cianjur, Jawa Barat. Dan kasus pembunuhan berantai ini terungkap berawal dari kematian tiga dari lima anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Aimaimunah dan kedua anaknya Ritwan Abdul Muiz serta M. Rizwandi tewas karena keracunan. Kemudian polisi memastikan tiga orang yang tewas di Bekasi, Jawa Barat tersebut bukan karena keracunan, melainkan korban dari pembunuhan berencana menggunakan pesticida dan racun tikus. Kemudian polisi berhasil menangkap tiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Wowon Erawan alias Aki, kemudian Solihin alias Duloh dan MDD Solehudin. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, ada aksi pembunuhan yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh para tersangka. Wowon CS ternyata pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan Garut, Jawa Barat. Di Cianjur terdapat lima orang yang dibunuh, empat diantaranya merupakan keluarga dari pelaku. Pelaku tega membunuh keluarganya sendiri karena dianggap berbahaya, sebab mengetahui tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya oleh pelaku. Ada pun empat jasad korban yang berada di Cianjur, Jawa Barat, dimasukkan ke dalam lubang beserta barang-barangnya. Lubang tersebut berada di rumah Wowon di Cianjur, Jawa Barat, lalu lubang tersebut dikeramik untuk menghilangkan jejak para korban. Lubang pertama yang ditemukan berisi kerangka Balita, bernama Bayu, anak dari Wowon. Kemudian lubang kedua berisi kerangka tulang dua jenazah, yang diduga atas nama Noneng, Mertua Wowon, dan Wiwin, istri Wowon. Selanjutnya di lubang ketiga ditemukan kerangka tulang jenazah diduga atas nama Farida. Selanjutnya satu korban di Cianjur, Jawa Barat masih belum ditemukan jasadnya. Ada satu korban lagi di Garut, Jawa Barat yang dibuang ke laut, namun akhirnya bisa ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Korban tersebut bernama Siti, seorang tenaga kerja wanita atau TKW, yang sempat dijanjikan digandakan harta kekayaannya oleh Wowon CS. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!